Intro Salam bahagia untuk kita semuanya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Anak-anak Tuhan yang setia dan senantiasa berharap kepada Tuhan Apa yang Tuhan sajikan, apa yang Tuhan sampaikan Dan apa yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan Siapakah yang dapat bertahan Jika anak domba Allah itu menyelesaikan segala sesuatunya Maka pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan Anak domba Allah Membuka metera yang ke-6 Dan kita juga bisa melihat apa yang Tuhan paparkan Maka pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan Yang diambil dari kitab wahyu pasal yang ke-6 Ayat yang ke-15 sampai ke-17 Dan raja-raja di bumi Dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira Dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa Dan semua budak serta orang-orang merdeka Bersembunyi Kedalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu Runtuhlah Menimpa kami dan Sembunyikanlah kami terhadap dia Yang duduk di atas tahta dan Terhadap murka anak domba itu Sebab sudah tiba hari besar Murka mereka dan Siapakah yang dapat bertahan Inilah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Nanti ketika murka Tuhan terjadi Siapa yang dapat bertahan Siapa yang dapat Menghindarkan dari murka Allah Saya yakin percaya bahwa Tidak ada seorang pun yang dapat menghindar Tetapi kita juga bersyukur kepada Tuhan Karena Tuhan kita Yesus Kristus Anak domba Allah itu Ialah yang akan menyelamatkan setiap orang Yang percaya kepadanya Dan orang-orang yang percaya kepadanya Akan dilindunginya Akan disertainya Akan diberkatinya Dan akan diberi yang terbaik oleh Tuhan Karena setiap anak-anak Tuhan dikatakan Oleh Rasul Yohanes yang mengajarkan kepada saudara dan saya Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Ada di tangan Tuhan Dan tidak seorang pun Yang dapat merebutnya Berarti kalau kita sudah percaya Kita berada di tangan Tuhan Dan Tuhan Yesus yang akan memegang kita Tuhan Yesus yang akan menghindar Dalam kehidupan saudara dan saya Yang akan menyelamatkan dan memberikan pertolongan Kepada setiap orang yang percaya kepadanya Bahkan pada saat ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Parilah kita merenungkan Kebenaran firman Tuhan ini Apakah saya sudah sungguh-sungguh percaya Kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat bagi setiap umat manusia Yang percaya kepadanya Jika belum Serahkanlah kehidupan saudara kepada Tuhan Yesus Dan Tuhan yang akan menyelamatkan Anda Dan menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya Terima kasih Tuhan Yesus Atas kebenaran firmanmu ini Menterikan dalam lubu hati kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa